Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnomontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Sising Ji Season 7 versi Man Hua Episode 12 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan perang besar antara naga dengan surga pun telah pecah Dan tak disangka bangsa naga pun dengan sengit mampu mengimbangi para pasukan surga Melihat hal itu, Jenderal Mata 3 pun akhirnya turun tangan untuk segera mengakhiri peperangan ini Tapi tiba-tiba tak disangka, Aosui pun muncul dengan tangan emasnya yang langsung menghalau Jenderal Mata 3 guys Kedatangan Aosui ini membuat Ao Bing, Pat Kei, dan Ao Ling, dan Raja Naga Tuwa Tian Xi menjadi sangat senang Karena akhirnya sang raja sudah tiba di medan peperangan Dan terlihat para jenggang pun sangat terkejut dengan kemunculan Aosui yang datang secara tiba-tiba Dan langsung menahan serangan dari sang Dewa Mata 3 Hmm, sungguh menarik Ucap sang Mata 3 ketika melihat kekuatan Aosui yang begitu besar Sekarang kau sudah terlambat untuk memohon belas kasihan kepadaku Teriak Aosui sangat percaya diri Jelas saja hal itu langsung membuat sang Mata 3 tak terima Konyol sekali, teriaknya Ia pun langsung mengangkat tombaknya untuk menghabisi Aosui Tapi dengan cepat, Aosui pun melompat menghindari serangan itu Kau terlalu lambat, ucap Aosui Yang seketika membuat Dewa Sanian langsung terkejut dengan perkataan Aosui barusan Aosui pun langsung berubah menjadi wujud naganya Dan dengan cepat langsung menghantam dada sang Mata 3 dengan tangan emasnya guys Terlihat Jenderal Mata 3 pun sangat terkejut dengan kecepatan Aosui Dan Duar Dengan pukulan tangan emas sakti milik Aosui Membuat sang Jenderal Mata 3 pun terpental sangat jauh guys Hei, rasakan ini Apa kau mampu menahan kekuatanku yang baru ini? Ucap Aosui bangga Ia pun kemudian berdiri dengan sangat percaya diri Dan penuh dengan kegeeran Hei semuanya Lihatlah pria tampan yang bertarung dengan sangat heroik ini Ucapnya dalam hati Tapi tiba-tiba Duak Terlihat kepalan tangan yang langsung memukul kepala Aosui Hei, bucah laki-laki sok hebat Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu baru muncul sekarang dan langsung mencuri perhatian semua orang dari babi tua ini? Ucap Patkai yang tiba-tiba menghampiri Aosui dengan kesal Aku merebut pusat perhatian darimu ya Aosui gitu loh Ucap Aosui Patkai pun kemudian berkata Hei, aku dari tadi selalu sibuk berurusan dengan dua jinggang Yang telah kuhajar sampai sekarat Dan setelah Patkai berkata seperti itu Tiba-tiba saja Aosui sangat terkejut Karena dua jinggang itu bukannya sekarat Seperti yang dikatakan Patkai Tapi mereka malah menyerang Aosui secara bersama-sama Menyingkir kau babi Perisai api petir Teriak Aosui Seketika ia pun mengeluarkan perisai kobaran-kobaran api untuk menahan kekuatan jinggang itu Dan jedet Aosui yang sekarang ternyata terlalu overpower buat para jinggang itu guys Haha, rasakan serangan balik dariku Berani-beraninya kau menyebut dirimu sebagai dewa Teriak Aosui Mendengar hal itu jelas saja kedua jinggang itu pun tak terima Ia pun lalu bangkit dan akan membalas serangan dari Aosui Patkai yang melihatnya pun berkata Sungguh memang monster Kupikir mereka bukan seperti dewa Aosui pun disitu langsung berteriak Hei Patkai Jangan main-main lagi kau dengan mereka Buang-buang waktu saja Minggir Dan Jeleng Terlihat kekuatan naga es yang dahsyat menghantam jinggang jinggut merah Dan tampaknya serangan itu benar-benar membuat jinggang itu tak kuasa menahannya Dan Serak Dan seketika terlihat mata yang menyala-nyala dari naga es itu Dan berkata Selamat datang kematianmu Naga es itu pun menembus tubuh jinggang jinggut merah Dan Dewar Naga es itu pun langsung menyambar dan menembus jinggang gendut juga guys Hal tersebut langsung membuat semuanya terpana Karena jurus naga es itu mampu membunuh dua jinggang sekaligus guys Sedangkan jinggang yang lain pun sangat miris Melihat temannya mati seperti itu Benar-benar kejadian ini tak bisa dipercaya Teriak orang-orang di tebing dan jauh disana Dan ternyata itu adalah para pejuang asura pilihan Yang saat ini dipimpin oleh Suma Karena memang sang raja mengirim mereka kesini untuk menonton peperangan ini Raja Auswe Sebenarnya petualangan apa yang telah anda lewati Sehingga anda mendadak mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti ini Tanya Suma disitu Dan sambil tersenyum Ia pun mengatakan lagi Kalau jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu Kekuatan sang raja naga itu saat ini berkali-kali lipat jauh lebih kuat Sehingga hal itu membuat Suma sangat terkesan Dan terlihat Auswe pun masih berdiri dengan masih mengepalkan tangan emasnya Dengan tatapan yang tajam Pat Kay pun langsung menyusul Auswe disitu Auswe, dari mana kau mendapat lenganmu itu? Bagaimana bisa kau bisa menjadi sangat kuat seperti ini? Tanya Pat Kay Auswe pun dengan bangga lalu menjawab Kalau itu adalah tangan yang diberikan oleh sang kakek naga kuno Neiza Dengan sambil ia masih terkagum dengan lengannya itu Auswe pun langsung menceritakan saat sang kakek memberikan tangan emas itu padanya Pada saat itu terlihat akar-akar emas pun berkumpul menjadi satu di lengan Auswe Hingga akhirnya membentuk sebuah tangan Di situ sang kakek kemudian berkata Pada saat sebelum Auling terluka Aku menggunakan jiwa naga untuk membantunya melahirkan kembali fisiknya yang telah binasa Dan hari ini aku akan membantumu untuk memulihkan kembali tanganmu yang telah terpotong Auswe yang mendengar perkataan kakek naga ia pun berkata Kakek, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Ucapnya khawatir Kakek naga pun kemudian berkata Jangan banyak omong kosong Dengarkan saya baik-baik Jiwa naga adalah inti dari naga Jiwa naga wanian saya bahkan adalah jiwa naga yang paling langka Terakhir kali saat aku menyelamatkan Auling Aku hanya menggunakan sedikit saja bagian dari jiwa naga itu Tapi kali ini Aku akan memberikan semua jiwa naga 10 ribu tahunku untukmu Sehingga kau tidak hanya mendapatkan jiwa naga saya Akan tetapi kau akan mendapatkan kekuatan 10 ribu tahunku juga Auswe Mendengar hal itu, Auswe pun jadi keheranan Mengapa kakek membantu saya sampai seperti ini? Apakah ini demi bangsa naga? Tanya Auswe Kakek Neza pun lalu menjawab Kalau ia tidak peduli dengan bangsa naga yang merupakan keturunan-keturunan yang membosankan katanya Aku melakukan ini karena aku menyukaimu Alasanku hanya sesederhana itu Ucap sang kakek Auswe pun tertegun sekaligus terharu dan sedih mendengar perkataan itu Kakek naga kuno pun kemudian disitu lanjut berkata Auswe Jangan kau mengira kalau aku adalah naga tua yang tak besar apa-apa Lihatlah, aku masih mampu berjalan ke bawah ke dalam gua yang dalam ini loh Jika saya memberikan kekuatanku secara langsung kepadamu Maka kau akan meledak dan mati Maka dari itu, aku menggunakan akar dari pohon anggur kehidupan ini Sebagai konduktor untuk menyalurkannya kepadamu Mendengar perkataan dari kakeknya itu Auswe pun jadi bingung Kakek, lalu apa yang harus dan perlu untuk kulakukan? Tanyanya, sambil ia mengamati proses tangan barunya itu Dan bersamaan dengan itu, tangan kakek naga kuno pun kini semakin menyusut dan cahaya dari akar pohon itu pun juga meredup guys Lalu sang kakek pun berkata Yang kau lakukan cukup sederhana Berpikirlah kalau di dalam dirimu itu ada aku Aku dan kamu adalah dua hati yang bersatu Seperti lengan satu dengan lengan satunya lagi Ucap sang kakek dengan kalimat yang mendalam guys Sin kemudian langsung diperlihatkan Auswe yang dengan bangga menunjukkan tangan emasnya kepada Patkei Ini adalah lengan tempur jiwa naga Neiza Ucap Auswe menatap dengan bangga kepada tangannya itu Lalu tiba-tiba Patkei pun berkata kepada Auswe Auswe, babi tua selama ini tidak pernah mengganggumu kan Tapi sekarang ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu Auswe pun jadi penasaran Apa emangnya? Tanya Auswe Patkei kemudian mengatakan Bisakah kamu menanyakan kepada sang kakek naga kuno Neiza? Tolong dong mintakan lengan seperti milikmu Gubrak, dasar Patkei Dan tiba-tiba sang jenderal mata tiga pun sudah berada di hadapan mereka guys Sudah selesai ngegosipnya, ucapnya Ia pun kini berjalan mendekat kepada Auswe dengan keadaan yang telanjang dada Dan dikelilingi oleh api Bertanda kalau sang mata tiga akan benar-benar serius melawan Auswe Dewa mata tiga, kamu memang berbeda dengan para jenggang kecil tadi Ucap Auswe yang kagum dengan kekuatan dan daya tahan si mata tiga Cuma percikan kecil seperti itu Tak ada yang perlu ditakutkan Jawab jenderal mata tiga Mendengar hal itu, Auswe pun berkata Kalau ini sangat menarik Auswe pun juga akan serius menemani sang mata tiga untuk bermain Aku akan menikmati pertempuran ini Ucap dewa mata tiga disitu Namun seketika, datanglah kedua jenggang kepada sang mata tiga Mereka pun kemudian memberitahu Kalau jenggang gendut dan jenggang jenggot merah sudah tewas Karena serangan Auswe tadi Melihat hal itu, Patkei pun langsung berkata kepada dewa Sanian Hei, apakah anda mendengarnya? Jika kamu takut, pergi saja sekarang Hati-hati loh, adik juniorku akan memukulmu ke neraka Mendengar hal itu, jenderal mata tiga pun hanya tertawa sinis Hei, mengapa kamu tertawa? Tanya Patkei Sang mata tiga pun kemudian berkata Dasar ju Patkei, kamu hanya bisa bersembunyi dan berteriak-teriak saja dari tadi Mendengar perkataan itu, Patkei pun jadi geram Ia pun langsung melompat untuk menyerang si mata tiga Hei, siapa bilang babi tua ini tak berani denganmu? Teriak Patkei Dan baru saja Patkei melompat Tiba-tiba si mata tiga pun langsung mengeluarkan jurusnya dari tombaknya Huh, kamu itu masih banyak kekurangan Ujarnya Dan Dor, 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 dor Seketika tombak api itu mengeluarkan tembakan-tembakan untuk menebas Patkei guys Hingga akhirnya perut Patkei pun terkena tebasan-tebasan itu Tapi Patkei pun tak mau mati konyol Ia pun sekuat tenaga berusaha menangkis serangan-serangan yang membabi buta itu Auswe yang melihat hal itu pun tak tinggal diam Ia pun langsung melancarkan tinju tangan emasnya Hei mata tiga, rasakan tinjuku ini Seketika kepalan tangan emas Auswe pun mengeluarkan kobaran api dan melesat untuk menghajar jenderal mata tiga Tapi tiba-tiba Auswe dikejutkan oleh sesuatu Tanganku, apa, eh, kenapa ini? Karena seketika akar-akar emas yang membentuk tangan Auswe pun tiba-tiba saja keluar Ia pun sangat kaget Kenapa lengan nagaku berubah menjadi seperti ini? Beberapa tentakel juga telah patah Dan... Scene langsung beralih di jalur monster Terlihat saat ini, Bailang masih terus berlari untuk menghindari kejaran dari gurunya Wucing yang baru datang pun langsung disuruh Biksutong untuk segera menghentikan Bailang Wucing pun langsung berubah menjadi wujud pasir Dan ia langsung terbang melesat mengejar Bailang dengan cepat Bailang berhenti, teriak Wucing di situ Dan tiba-tiba, Bailang pun mendadak langsung menghentikan larinya Karena ternyata di depannya adalah jurang air terjun Wucing di situ pun mencoba untuk merayu Bailang Bailang, apapun yang terjadi padamu, kita akan selalu membantumu Ucap Wucing, dan sambil menangis Bailang pun mengatakan Terima kasih kepada Wucing Tapi ia mengaku tak bisa untuk kembali lagi Wucing pun dengan cepat melesat untuk meraih Bailang dan berkata Guru pasti punya jalan keluar Bailang Tapi Bailang pun merasa putus asa Ia pun berteriak Apalagi yang bisa kulakukan dengan wujud yang seperti ini Tak ada jalan lagi, aku harus pergi sekarang Teriak Bailang Sambil menangis dan ia pun langsung melompat ke jurang itu guys Wucing pun gagal untuk meraih tubuh Bailang itu Dan Bailang pun saat ini terjun bebas ke air terjun yang berada jauh di bawah Aku hanyalah monster Aku tak pantas menjadi murid dari guru Teriaknya Wucing hanya bisa memandanginya dari atas Bailang, ada apa denganmu? Ucapnya Scene kemudian beralih tiba-tiba saja diperlihatkan Tata Gata Auswe dan Jenderal Matatika sedang berjalan di sebuah hutan bambu Ini adalah tempat rahasia yang tidak seorang pun tahu tempat ini Tiga orang ini seharusnya tidak berada di tempat ini Tata Gata harusnya saat ini berada di istana surga Sedangkan Auswe dan Dewa Sanian seharusnya saat ini ya sedang berduel di istana Naga Laut Timur Dan selama perjalanan ini Tata Gata pun terlihat hanya diam dan tak mengatakan apapun Tata Gata Kau hanya punya waktu satu jam Ucap Jenderal Matatika di situ Dan Auswe pun juga bertanya Tata Gata Apa yang sebenarnya akan kau lakukan? Mendengar ucapan-ucapan dari mereka Lalu Tata Gata pun balik bertanya kepada Auswe Auswe, apakah kau merasa langanmu baik-baik saja? Auswe pun langsung memperhatikan tangannya itu Ini bukan masalah besar kok Tampaknya sudah baik kan? Ucapnya Tata Gata pun kemudian mengatakan kepada Auswe Kalau langan Auswe itu adalah seperti pedang bermata dua Bisa membunuh orang lain Akan tetapi juga bisa membunuh diri sendiri Mendengar hal itu Auswe pun lalu menjawab Tenang saja Dewa Aku bisa mengendalikannya Jadi gak perlu mengkhawatirkannya Baguslah kalau begitu Ucap Tata Gata Dan ia pun seketika berhenti berjalan Lalu ia pun duduk bersilah di situ Sehingga hal itu membuat Auswe dan Matatika pun jadi keheranan Dan terlihat Tata Gata pun mendongak ke atas langit Tata Gata Apa yang sebenarnya akan kau lakukan? Tanya Jenderal Matatika Auswe pun juga heran di situ Dewa Tata Gata Tolong jangan buang-buang waktu lagi Tapi Tata Gata pun di situ tetap saja tenang Dan ia sekarang duduk di depan sebuah pohon bambu Lalu Tata Gata pun mulai berkata Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana daun bambu itu jatuh mengenai kalian? Jenderal Matatika itu pun jadi tambah bingung Dan seketika ia pun saat ini kejatuhan daun bambu Dan Auswe pun juga sama Ia pun juga kejatuhan daun-daun bambu yang mengenai badannya Dan terlihat daun bambu yang jatuh ke badan dua orang itu pun seketika hancur guys Dewa, apa arti ucapanmu? Tanya Auswe Tata Gata pun kemudian berkata Kalian berdua memiliki niat membunuh yang kuat Bahkan daun-daun bambu yang jatuh ke tubuh kalian pun bisa hancur Bagaimana anda bisa mendengarkan apa yang aku katakan? Lebih baik kalian turun, duduk, dan diam sejenak Ucap Tata Gata Hei Dewa, aku sudah tak ada waktu lagi Apa yang kamu lakukan benar-benar hanya sebuah lelucon Teriak Auswe yang sudah tak sabar lagi Jenderal Matatika pun juga berkata Benar, perang kita juga belum selesai Lalu Tata Gata pun terlihat mengangkat tangannya Aku sudah berjanji pada kalian Aku hanya meminta waktu kalian satu jam Silakan kalian duduk dan ikuti semua perintahku Ucap Tata Gata disitu Mendengar perkataan itu, Auswe dan Matatika pun terlihat saling memandang Hingga akhirnya mereka pun menuruti apa yang dikatakan oleh Tata Gata Tata Gata pun disitu kemudian menyentuh pohon bambu di depannya dengan telapak tangannya Lalu ia pun membaca mantra-mantra disitu Auswe dan Jenderal Matatika yang saat ini mendengar mantra-mantra dari Tata Gata Mereka pun seketika menjadi rileks dan tenang Kegelisahan mereka pun tampaknya juga menghilang guys Terlihat Tata Gata pun melepaskan sentuhannya di pohon bambu itu Yang kemudian berkata Dewa Sanian, apakah kau siap untuk bertarung? Matatika pun jadi bingung Apa artinya? Ucapnya Jika anda berhasil mengalahkan bangsa naga Apa yang akan kau lakukan? Tanya Tata Gata lagi Aku adalah komandan dari tentara langit Tentu saja aku akan terus berjuang dan berperang Jawab Jenderal Matatika itu Apakah Sasin memberitahumu tujuan perang ini? Tanya Tata Gata lagi Dewa Sanian pun lalu menjelaskan Untuk melampiaskan keinginan bertarung para prajurit surga Karena jika tidak begitu Maka mereka akan terbakar dan mati Ujar Dewa Mata Tiga Membunuh dan terus membunuh Apakah itu akan berguna? Tanya Tata Gata lagi Dewa Sanian pun menilai Kalau ini adalah satu-satunya cara katanya Tata Gata pun kemudian berkata lagi Bahkan jika kamu membunuh semua naga Apakah semat juang yang gila ini akan hilang? Jika tidak, kamu akan melakukannya lagi dan terus membunuh Bahkan apakah nanti juga akan berperang dengan para asura? Sang Jenderal Matatika itu pun langsung terkejut mendengar perkataan Tata Gata Tata Gata pun lanjut berkata Jika semangat juang para prajurit surga tak bisa padam untuk selamanya Apakah anda akan membawa mereka kembali ke surga untuk saling membunuh? Bahkan apakah anda sendiri nanti saling membunuh dengan mereka? Tata Gata pun kemudian menoleh kepada Aoswe Aoswe, kamu juga Kenapa kamu membunuh dua jinggang itu? Tanya Tata Gata Itu karena mereka telah mengeroyok dan menyerang secara diam-diam Mereka sangat licik Jawab Aoswe Jadi karena itu kamu membunuh mereka? Ucap Tata Gata lagi Benar, jawab Aoswe jadi ragu-ragu Tata Gata pun kemudian bertanya lagi Jika kedua jinggang itu tidak menyerang secara diam-diam Apakah kau juga akan membunuh mereka? Mendengar hal itu Aoswe pun seketika hanya terdiam dan bingung akan menjawab apa Kenapa kau diam saja Aoswe? Tanya Tata Gata lagi Aoswe pun kemudian menjawab Entahlah, tak tahu kenapa aku sangat kesal ketika melihat mereka Hanya karena kesal lalu membunuh mereka Tanya Tata Gata lagi Iya, aku merasa tak dapat menahan diri untuk tidak membunuh mereka Aku juga merasa ada suara di tubuhku yang mendorong untuk membunuh mereka Dan bunuh mereka Tata Gata pun kemudian bertanya lagi Apakah kau tidak merasakan sesuatu yang aneh? Mendengar hal itu, Cedral Mata 3 pun lalu berkata Bukankah itu tidak aneh? Karena di medan perang kan memang saling membunuh Tata Gata pun kemudian berkata Cedral Mata 3, saya sangat mengagumi Anda Karena tetap berpegang pada diri sendiri Dan mempunyai sudut pandang sendiri Saya akan bertanya padamu lagi Sontak Dewa Mata 3 pun langsung heran Anda sudah berjuang selama bertahun-tahun Berapa banyak yang telah kau bunuh? Tanya Tata Gata Cedral itu pun lalu menjawab Kalau itu sangat sulit untuk menghitungnya Apakah kamu membunuh semua musuhmu? Tanya Tata Gata lagi Sang Mata 3 itu pun lalu menjawab Kalau ia tidak membunuh orang yang sudah menyerah Wanita, orang tua, orang yang lemah, dan anak-anak Mereka yang lemah juga musuh Kenapa kau tidak membunuh mereka? Tanyanya lagi Karena ini memang aturannya Jawab Sang Mata 3 sambil mengepalkan tangannya Oke, oke Ucap Tata Gata disitu Tata Gata Sebenarnya apa yang kau minta untuk kita lakukan disini? Tanya Sang Mata 3 masih kehiranan Lalu seketika Tata Gata pun mengangkat tangannya Dan merapatkan kedua telapaknya Aku akan menunjukkan sesuatu kepada kalian Ucapnya Lalu seketika Terlihat bunga teratai putih yang sangat terang menerangi mereka Cahaya itu semakin terang dan semakin terang Lalu tiba-tiba mereka pun menjadi melayang dan semua tempat itu menjadi putih dan sangat terang Ini adalah kekuatan supranatural mata bumi yang dapat mendeteksi alam semesta Dan saat ini ada banyak hal yang terjadi di 3 alam Ucap Tata Gata disitu Dewa, apakah kau saat ini akan mengintip semuanya? Tanya Auswe Lalu Tata Gata pun menjelaskan Kalau sekitar setengah tahun yang lalu Tiga dunia mulai terisi dengan niat membunuh dan permusuhan Baik itu orang baik, jahat, tua, dan muda Mereka saling melakukan pembunuhan Ibu membunuh putranya Seorang wanita membunuh suaminya Dan hal itu terus saja terjadi Dan fenomena itu seperti wabah yang berasal dari setan Menyebar dengan cepat ke seluruh dunia Lihatlah ini, tak hanya manusia Akan tetapi wabah ini juga sudah menyebar ke tempat lain Ucap Tata Gata sambil menunjukkan sesuatu lagi Dan disitu memperlihatkan naga dan para prajurit surga yang saling membunuh sesama Melihat hal itu, Jenderal Mata 3 pun kemudian bertanya Apakah maksudmu? Seseorang telah mempengaruhi 3 alam ini Tata Gata pun menjawab kalau itu betul sekali Sontak Auswe dan Jenderal Mata 3 pun langsung tertegun dan kaget dengan semua yang terjadi saat ini Ini semua memang sangat membingungkan Karena ini menyerang kita semua Bahkan saya akrab dengan pribadi dengan pemikiran budis Tetapi saat ini juga mulai tumbuh kejahatan di tubuhnya Ucap Tata Gata Dan seketika Tata Gata menunjukkan sesuatu yang mencengangkan Karena terlihat harimau yang telah tewas di depan Biksu Tong Disitu Biksu Tong berkata Apa? Barusan apa yang aku lakukan? Tanyanya kebingungan Karena tanpa sadar, ia barusan telah membunuh harimau tadi guys Jelas saja hal itu membuat Auswe dan Sang Mata 3 pun langsung terkaget Harimau lapar menyerang kelinci Itu memang seleksi alam yang wajar Ucap Tata Gata Dan terlihat saat ini Biksu Tong pun mengangkat kelinci itu Mengapa saya melihat kejadian ini langsung marah dan membunuh harimau? Tapi sepertinya aku tidak berniat untuk menyelamatkan kelinci Aku hanya ingin membunuh Kenapa aku menjadi seperti serigala putih? Apa yang telah aku berbuat? Tanya Biksu Tong kehiranan dengan dirinya sendiri saat ini Dan terlihat saat ini Tata Gata melepaskan tasbihnya Dan meletakkan di tangannya sambil duduk bersila Dan bersamaan dengan itu Kini mereka sudah keluar dari kekuatan supranatural mata bumi Tata Gata kemudian berkata Seperti yang kalian lihat Tan San Zhang juga memiliki niat membunuh Sama seperti anda berdua Dan dibalik semua ini Ada kekuatan misterius yang mendorongnya Kekuatan misterius Tanya Aosui terkejut Tata Gata pun menjelaskan lagi Kalau sumber kekuatan ini bisa jadi lebih kuat dari sang dewa kuno Yuanzi Tianzun Seketika ia pun langsung mencabut sebagian dari rambutnya yang putih Hal itu langsung membuat Aosui dan Mata Tiga terkejut Saya barusan telah terhubung dengannya Dan saya sudah terpengaruh Tapi saya segera memutuskan pengaruh ini Karena kalau tidak akan berakibat fatal Mendengar hal itu Aosui pun langsung terjengang Begitupun dengan Jenderal Mata Tiga Mungkinkah terperosoknya surga dan manusia saat ini? Ucap Mata Tiga dengan bertanya Apakah maksudnya semua ini guys? Apakah Aosui dan Mata Tiga paham dengan apa yang telah ditunjukkan tata-tata itu? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton